Kiprena cuma jelasin sama kita gimana sih ceritanya kok bisa masuk ke dimensi lain itu bener apa enggak sih masuk dimensi lain? Mau yang bener mau yang mau oleh Yang bener dong Bener dong Bener dong dong Benernya ada Entertainnya ada Edukasinya ada Jadi sebenernya kamu menggabungkan itu semua Yang benernya seperti apa? Yang benernya ya kita penelusuran-penelusuran bener Yang entertainmentnya hiburannya Entertainmentnya yaa Endorsean jantangan Ah bisa aja nih bisa mulai Hahaha Jadi sebenernya kamu lebih-lebihkan kamu lebay-lebaikan gitu apa gimana? Bukan lebay-lebaikan namanya seorang entertainer gitu Namanya nge-content yaa Enggak hanya nge-content yaa Karena kita juga terlahir dari para grup kan gitu loh Artinya kita juga banyak belajar dari hal-hal yang memang Apa nih yang penonton mau gitu loh Jadi Main film lah Enggak Iya lah Jujur-jujur Enggak ini enggak Belum tertarik Jadi secara tidak langsung Kiprana ini bilang bahwa itu tidak 100% benar Semua juga begitu pasti Itu loh Wow Dengan sangat lantang kalau bilang gitu ya Keren 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 Best Best Introvert Jadi saya tuh lebih sempur Sake introvertnya ngomong sama pohon ya Wah Hahaha Hahaha Ya Hahaha Hahaha Gw lujucu oleh- disappointed Wah Jadi introvert Sebenernya saya introvert Iya Cuman karena saya seneng ya dengerin kelop esa orang Jadi saya sebagai pendengar yang baik Akhirnya saya memutuskan untuk jadi konsultant. Oke. Terus kalau Kiprana sendiri. Kiprana ngeliat orang yang memprediksi masa depan itu seperti apa? Pada dasarnya prediksi itu sebuah kalimat. Sah-sah aja saya sampaikan. Kenapa? Karena prediksi adalah kiasan untuk sesuatu hal mungkin bisa terjadi, bisa juga enggak. Beda dengan sebuah ramalan ya. Karena ramalan itu memicu seolah-olah itu yang akan terjadi. Nah ini harus digarisbawahi. Prediksi dengan ramalan sebenarnya berbeda. Walaupun di dalam KPBI menyerempet hal seperti itu. Oke. Prediksi. Tapi kita juga mungkin bisa mengakronimkan prediksi. P adalah persiapan, diksi adalah kata-kata. Kata-kata untuk mempersiapkan misalnya di masa depan. Prediksi. Kurang lebih seperti itu ya. Tapi kalau dari seorang Kiprana sendiri bisa melihat makhluk halus ya? Pada dasarnya makhluk halus itu bisa terlihat pada saat dia sudah memanipulasi ke dalam dimensi manusia. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Jin tidak ada satupun manusia yang bisa melihat bentuk asli. Ingat, bentuk asli. Kecuali ketakutan kita sudah berkolaborasi dengan itu. Akhirnya memvisualisasikan ketakutan. Suggesti ya. Bisa dari sugesti juga. Terus gambarnya gini. Kenapa dia bisa memadatkan contoh rumah nih. Rumah kosong. Saya lagi nongkrong sama Roy sama Marcel misalkan. Marcel melihat. Dia takut berantem deh kalau berdikar. Kumpul satu rumah. Ini ada Nyonya. Nyonya. Tuan muda. Tuan muda rumah aku, Pak. Tuan nyonya. Tuan muda. Aku ragusi. Kalau ngomong-ngomong. Keperana. Kalau ngomong-ngomong suka bener deh. Tuan muda. Tuan muda. Tuan itu sempat mikir si Aura Kasih sama si Grindel. Tuan yang bener deh. Aura Kasih sama mikor pencin ya. Bener kan. Kalau ada pencin ya. Kalau ini. Kalau ada aku. Aura Kasih. Ini Aura Gaib. Tapi kalian tegang-tegang terus ya. Terus jadi gimana. Tapi kamu sendiri pernah melihat makhluk A halus dalam pandangan kamu. Depan mata. Pernah kan? Pernah. Pernah apa? Bentuknya seperti apa? Berarti kamu ada. Jadi gini. Saya jelasin dulu ya. Biar tidak ada kesimpang siuran. Jin itu bisa dilihat. Oke. Pada saat dia sudah masuk ke metamorfosa manusia. Ke dimensi manusia. Oke. Karena ketakutan itu. Iya. Nah dia bisa melihat. Dia ada penyebutan. Ih kuntilanak. Genderuo. Pocong. Sebagainya. Ya kan? Karena tadi saya sampaikan. Contoh. Marcel. Misalnya kita lagi nongkrong bertiga. Marcel melihat sekelebatan. Dia ngomong sama Roy. Eh. Tadi gue melihat sekelebatan. Nah Roy. Tekanin ke saya. Padahal yang dilihat cuma sekelebatan. Eh Ki. Tadi si Marcel melihat kuntilanak. Penguatan tuh. Penguatan kalimat itu. Akhirnya menjadikan pembentukan. Ah. Sesuatu hal menjadi padat. Itu yang akan sering dilihat oleh orang-orang. Dan itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi. Tapi kalau pengobatan spiritual. Di mata Ki Prana seperti apa? Pengobatan spiritual. Sasa aja sebenarnya. Supranatural. Saya tidak setuju dengan supranatural. Kenapa? Karena. Ini yang harus digarisbawahi. Praktisi. Nggak hanya berkecimpung di dunia supranatural. Mereka itu lebih sering disebut dengan istilah spiritual. Spiritual tuh konteksnya apa tuh? Spiritual tuh konteksnya bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan kita. Bukan berarti kita ngomong sama Tuhan seperti ini. Iya. Makanya. Nabi. Dulu mendapatkan wahyu pertama itu di dalam gua. Kenapa? Kok tempatnya jorok? Terus bau kencing. Eh sorry. Tempatnya najis. Artinya mengajarkan kita berdoa bisa dimanapun. Kapanpun. Dan dimanapun. Seperti itu. Makanya mungkin. Spiritual lebih suka misalnya ke gunung, ke gua, ke hutan. Untuk penyeimbangan diri. Gitu. Oke. Kita mau kasih lihat lu ada satu artikel. Ini silahkan ditangkapi oleh Kiprana ya. Ya. Kiprana paranormal yang biasa mengatasi masalah-masalah non-medis. Apa? Maksudnya masalah-masalah non-medis itu seperti apa misalnya? Nah ini. Ini yang sering salah kapra. Penyakit non-medis ada kepercayaan. Santet, sihir, guna-guna. Ya kan? Itu ada. Gitu loh. Kenapa saya sampaikan ada? Buktinya dulu ada kisah. Nabi. Seperti itu. Bahkan melalui buhul-buhulnya. Nah. Non-medis yang sering disalah kaprakan adalah sikis seseorang. Mentality. Saya sampaikan. Selalu saya sampaikan. Orang sudah konsul, sudah curhat. Saya punya masalah begini-begini. Langsung saya tembak. Karena triggernya dulu apa nih? Oh triggernya dia punya masa lalu. Yang gak enak. Saya kan pancing disitu. Akhirnya terbuka. Baru saya phone. Ini tidak ada hubungannya dengan non-medis yang ada di dalam pikiranmu. Karena penyakit non-medis sebenarnya yang terbesar itu adalah spesies. Pikiran. Betul. Gak ada obatnya. Kita datangin sekolok ya konsul. Kita datangin ke psikiater kasih resep. Jadi obat terbaik pada saat kita stres. Jikrullah. Tapi memang sihir di dalam Al-Quran juga ada wanita yang meniupkan buhul-buhul. Buhul-buhul santet. Buhul-buhul santet. Ada tempatan mengatakan penyakit yang paling banyak itu dimana hati. Hati dan pikiran. Tapi kalau pendapat Kiprana tentang Marcel sendiri tentang pesulap merah yang dia tidak percaya tentang santet. Kemudian apapun itu ilmu sihir. Gimana ternyata? Sebenarnya sah. Perucat dulu bentar. Kenapa? Bukan gak percaya sihir. Saya gak percaya santet. Dikannya dibawain. Oh santet ya. Saya gak percaya santet. Santet dan sihir beda bagi saya. Oke santet. Tanggapan nih gimana? Jadi gini. Apapun penyebutan sihir. Ini yang perlu diketahui semua orang. Sihir itu kan tergantung dari setiap daerah nih mempercayai sihirnya apa sih. Ada yang nyebut santet, guna-guna, telet, telu, dan lain sebagainya. Bahkan setiap daerah pun ada namanya sendiri. Gitu loh. Nah, kalau yang saya pernah baca artikel Marcel, dia tidak, bukan tidak percaya dengan sihir itu sendiri. Maka tadi sempat disampaikan. Cuman penekanan atau penebalan kalimat santetnya itu. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Marcel. Cuman yang tidak kita setujui, apabila sesuatu hal itu terlalu gamblang, malah akan ada membuat trigger-trigger baru menciptakan hal seperti itu untuk memanipulasi. Oke, tanggapan Marcel mengenai Kiprana. Singkat. Ya, kalau Kiprana sih bagi saya udah jujur ya orangnya. Kayak... Ah, nakal, nakal, nakal. Wah, dia... Serius, serius. Dia jujur di channelnya ditulisin, hanya sekedar riburan dan sebagainya. Terus ingin memvisualkan mitos yang ada. Ini kan jujur banget. Iya. Cuman memang banyak masyarakat yang masih salah paham. Oke. Pada akhirnya kita kembalikan lagi ke masyarakat percaya atau tidak, kita kembalikan juga ke Sobat Ambiar. Pada akhirnya kita manusia sebenarnya yang bisa menjadi paranormal. Karena kita memang setiap hari adalah paranormal. Kadang parah, kadang normal. Kita akan kembalikan ke masyarakat lagi. Tapi pagi-pagi ambil. Para akhirnya ya orangnya.